Lebih dari 3 juta jemaah calon haji dari seluruh dunia menjalani wukuf di Padang Arafah, Kamis Siang. Mereka menempati tenda-tenda yang telah disediakan muasah atau panitia haji Arab Saudi. Di tenda misi haji Indonesia daerah Maktab 8, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memberikan pesan bagi para jemaah. Jemaah haji dulunya dan tentu jemaah haji di Indonesia agar mereka betul-betul bisa melaksanakan seluruh masyarakat dan pada akhirnya menjaga kemahduran haji. Selama wukuf, jemaah berdiam diri di Padang Arafah untuk berserah dan memohon pertolongan yang maha kuasa. Sangat terharu, berbahagia bahwa Allah memberi kesempatan kepada saya untuk wukuf di Parang Adapah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Wukuf di Arafah menjadi salah satu rukun haji di mana sifatnya wajib dilakukan oleh semua jemaah agar hajinya sah dan sempurna. Setelah jemaah ini berdoa di Padang Arafah, mereka akan bergerak ke Musdalifah dan keesokan harinya akan menuju Mina untuk lempar jumroh. Ken Lintang melaporkan untuk NET. Delapan jemaah Indonesia meninggal dunia saat pelaksana wukuf di Arafah. Cuaca ekstrim juga disebabkan jemaah dehidrasi dan sesak nafas. Jemaah Indonesia berangkat ke Arafah sejak Rabu siang lalu dan cuaca panas yang mencapai 55 derajat Celcius menjadi tantangan untuk mereka. Selama pelaksanaan wukuf, 300 jemaah harus dirawat dan mereka umumnya dehidrasi dan sesak nafas. Usia lanjut dan penyakit bawaan, rawan melemahkan kondisi jemaah dan jemaah yang sakit dirawat di rumah sakit di sekitar Arafah. Sedikitnya delapan jemaah meninggal selama pelaksanaan wukuf.